kali ini kita akan pasang lampu LED tipe Carbon P2 di Mitsubishi Xpander tipe Exit ini keluhan yang lampu headlamp nya kurang terang bisa memakai lampu LED Carbon P2 dari Auto Vision ini untuk lampunya tipe H4 yang akan kita pasangkan di kendaraan Mitsubishi Xpander tipe Exit ini ini untuk lampu yang masih standar jadi ini nanti modelnya plug NP di PNP ya jadi tidak merubah kabel ataupun memotong kabel asli dari bawaannya jadi nanti tinggal nancep kabel aslinya dari headlamp Mitsubishi Xpander ini lampu ini bisa dipasangkan di Xpander tipe semuanya Exit Spot maupun Ultimate yang masih menggunakan tipe lampu halogen ini bagian kanan masih standar kemudian kita lihat bagian kiri juga masih standar kita akan pasangkan lampu LED nya di Mitsubishi Xpander ini video kali ini saya akan membahas produk lampu headlamp khususnya lampu LED tipe H4 dari Auto Vision ini untuk Auto Vision nya lampu LED ini dengan kode atau tipe Carbon P2 ada juga yang Carbon M1 kemudian Carbon P1 dan ini adalah Carbon P2 kalau kita lihat desainnya seperti ini ini lampu LED kualitas premium ya dari wadahnya saja atau tempatnya ini saja terlihat keren kotaknya pun tebal dan juga rumahnya ini seperti pelakat kayak piagam ya jadi untuk lampu Auto Vision ini dari kantor Carbon P2 cocok sekali untuk kendaraan yang menggunakan tipe headlamp H4 seperti contohnya di kendaraan Mitsubishi Xpander itu banyak sekali mengalukan lampu mengalukan lampu mengalukan lampu headlamp kurang terang jadi cocok sekali menggunakan lampu Carbon P2 dari Auto Vision oke kita coba langsung lihat disini untuk tipe Carbon P2 ini ya itu ada H1 H4 H7 H11 dan HB3 nah untuk lampu lampu headlamp rata-rata di kendaraan Xpander mobilio Avanza R3 Nissan itu tipenya headlamp H4 nah ini untuk warna cahayanya ada yang 4700 ada yang 5700 jadi semakin tinggi nilainya ini 6000 Kelvin 5700 Kelvin menandakan bahwa lampu ini semakin cahayanya putih nah ini untuk lampu P2 Carbon ini itu cahayanya 4700 jadi putih agak kekuning-kuningan seperti halnya kendaraan model sekarang ini yang lampunya sudah LED kendaraan baru LED itu ada warna putih kekuning-kuningan jadi Carbon P2 ini sangat cocok sekali ataupun direkomendasikan untuk kendaraan anda yang lampunya tipe H4 dan kurang terang karena nanti cahayanya ini itu putih kekuning-kuningan jadi masih bisa tembus untuk di cuaca hujan maupun di cuaca yang berkabut seperti di pegunungan lampu LED nya sudah kita pasangkan di kendaraan Mitsubishi Expander ini untuk balasnya terlihat ya teman-teman untuk lampunya juga sudah dipasang tinggal PNP tidak merusak kabel aslinya kemudian untuk yang bagian sebelah kiri pun sama ini sudah juga kita ikat dengan solasi nanti kita beri talik tis ini untuk lampu LED nya terlihat untuk pengaturannya lampu LED ini itu bisa diputar ke kanan ke kiri sehingga akan terlihat fokus untuk pengaturannya ini nanti terlihat disini ada warna kayak tembaga orang itu yang ada buletannya itu dibawah nah kalau di samping atau di atas itu nanti cahayanya tidak fokus sehingga tidak terang jadi pemasangannya untuk lampu LED karbon P2 ini yang ada coakannya ada titiknya disini itu dibawah oke coba kita nyalakan nyalakan nah ini untuk nyala jarak dekatnya dan jauhnya nah ini untuk nyala dekatnya lampunya ya terlihat agak kekuning-kuningan sehingga bisa tembus di segala cuaca hujan lebat maupun di berkabut oke terima kasih sudah menonton di channel edisa putra demikian pemasangan lampu LED tipe karbon P2 warna putih kekuning-kuningan yaitu 4700 Kelvin di Mitsubishi Xpander membuat cahaya lampunya headlampnya lebih terang di segala cuaca baik hujan maupun berkabut terima kasih jangan lupa subscribe komen dan juga untuk klik tanda loncengnya agar bisa update terus video terbaru dari saya untuk pemesanan bisa di channel edisa putra di kolom komentar nanti akan saya berikan informasi nomor WA atau nomor HP yang saya punya terima kasih salam otomotif salam Mitsubishi Xpander selamat menikmati sub indo by broth3rmax